Pemirsa jelang libur Natal dan tahun baru Bandara Soekarno-Hatta mulai padat. Meskipun demikian, pihak bandara tetap melakukan antisipasi lonjakan penumpang agar tetap menaati protokol kesehatan. Mengikuti arahan pemerintah terkait keluar masuk Jakarta wajib swab tes antigen, maka pihak bandara menyediakan fasilitas tes COVID lengkap mulai dari swab antigen hingga swab PCR. Hal tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 pada akhir tahun. Ya, untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutah Galung serta juru kamera Hanil Revalino dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Nadia, dari pantauan Anda, apakah sudah ada peningkatan jumlah penumpang di sana jelang libur akhir tahun ini? Ya, suasana saat ini di tempat kami berada yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rolando dan juga Pemirsa saat ini terpantau ramai menjelang liburan Natal 2020 dan juga nantinya tahun baru 2021. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak maskapai penerbangan, bandara, maksud kami penerbangan Garuda Indonesia, ini mencatatkan untuk jumlah penumpang di hari ini adalah sebanyak 7.900 penumpang, sementara selama sepekan terakhir jumlah penumpang perharinya adalah sebanyak 8.000 hingga 10.000 penumpang setiap harinya dengan rute atau tujuan penerbangan terbanyak adalah menuju Denpasar Bali. Tentunya setiap penumpang yang hendak melakukan perjalanan di masa libur Natal dan juga tahun baru ini harus mengikuti sejumlah syarat, yaitu yang pertama adalah jika rute tersebut adalah menuju Bali, maka syaratnya harus dengan menyertakan hasil tes PCR, di mana hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari Pemprov Bali nomor 2021 tahun 2020 dan mulai berlaku per hari ini 18 Desember 2020 hingga nantinya pada tanggal 8 Januari 2020. Kemudian syarat yang kedua, jika memang bukan menuju penerbangan ke Bali atau rute non-Bali, ini memang sampai saat ini masih dapat menggunakan rapid test biasa atau rapid test antibody, meskipun memang berdasarkan informasi sebelumnya bahwasannya Pemprov DKI Jakarta sudah menjatuhalkan per hari ini penggunaan rapid test antigen adalah sebagai syarat wajib untuk melakukan penerbangan, namun sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasannya pihak maskapai penerbangan ini masih menunggu adanya regulasi tetap ataupun juga surat edaran dan juga petunjuk pelaksanaan terkait dengan penggunaan rapid test antigen sebagai syarat melakukan perjalanan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah para penumpang wajib untuk mengisi e-hack atau health alert card, yaitu sebuah aplikasi milik Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan tracing ataupun penelusuran penyebaran COVID-19 di Indonesia. Syarat selanjutnya adalah tentu saja mengikuti protokol 3M dengan menggunakan masker yang efektif secara benar, kemudian mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir dan juga tetap untuk menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah para penumpang ini diminta untuk datang lebih awal, tentu saja hal itu untuk dapat melengkapi data-data atau administrasi dan juga syarat-syarat kesehatan lainnya. Rolando, sementara kembali ke Anda. Baik, jadi memang pihak beberapa maskapai masih menunggu ya keterangan resmi atau surat resmi terkait dengan aturan harus menyertakan negatif COVID-19 dari swab antigen. Nah, tapi kan ini sudah mulai ramai dibicarakan dan sudah banyak didengar oleh penumpang. Nah, bagaimana Anda melihat saat ini di Airport Health Center di sana? Apakah sudah banyak orang yang kemudian melakukan tes COVID di sana? Ya, berdasarkan pemantauan kami, kalau pagi tadi memang masih terlihat sepi. Namun semakin siang, Rolando ini memang semakin terlihat dipadati oleh masyarakat yang hendak melakukan pemeriksaan rapid test antibody ataupun juga rapid test antigen. Dan memang meskipun ini cukup ramai, tapi tidak seperti situasi ataupun kondisi di hari sebelumnya, di mana di hari sebelumnya memang sempat terjadi adanya antrean yang cukup panjang. Hal ini tentunya karena memang sosialisasi yang mulai sampai kepada masyarakat dan juga seperti yang kami katakan tadi bahwasannya untuk rapid test antibody atau rapid test biasa ini masih bisa digunakan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Meskipun memang sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Bin Sar Pajaitan sudah memberikan mandat dan juga Pemprov DKI Jakarta sudah menjatuhalkan terkait dengan syarat rapid test antigen tersebut. Namun memang seperti yang kami katakan tadi bahwasannya sampai saat ini pihak Kementerian Perhubungan belum juga mengeluarkan surat edaran ataupun petunjuk pelaksanaan. Bahkan memang sebagian maskapai penerbangan seperti CityLink ini masih memberikan fasilitas ataupun layanan gratis untuk rapid test antibody bagi masyarakat ataupun penumpang yang membeli tiket ataupun menggunakan maskapai penerbangan mereka. Mulando, sesekali juga kami mendengar bahwasannya adanya pengumuman yang disampaikan oleh petugas yang berada di Pharma Lab tempat kami berada saat ini dan mengumumkan bahwasannya sampai saat ini penggunaan rapid test antibody ini masih bisa dilakukan sebagai syarat penerbangan. Dan ini dilakukan terus menerus agar mengantisipasi adanya keterlambatan bagi penumpang yang sebenarnya sudah memiliki rapid test antibody namun masih merasa khawatir dan merasa dia harus tetap memiliki rapid test antigen. Dan juga untuk update sampai saat ini memang dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah menetapkan untuk batas tertinggi dari harga layanan rapid test antigen dimana untuk di Pulau Jawa sendiri tarif tertinggi untuk rapid test antigen adalah sebesar 250 ribu rupiah sementara untuk di luar Jawa tarifnya adalah tarif tertinggi adalah sebesar 275 ribu rupiah. Memang untuk rapid test antigen ini dinilai lebih efektif dibandingkan daripada rapid test antibody Jadi hal itu karena rapid test antigen ini dapat mendeteksi adanya keberadaan antigen virus COVID-19 dengan sampel melalui saluran pernafasan dibandingkan dari rapid test antibody yang hanya dapat mendeteksi antibody melalui sampel darah. Raluan dulu kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa demikian tadi rekan Nadia Huta Galung dan judul kamera Hanil Revalino melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.